Halo, lagi ngelain, lagi ngelain Rindang. Emang Indonesia ada di luar negeri? Serius, terus produk apalagi di sana? Selamaknya, coklat, sampai besok angin. Wow, berarti yang bener-bener di luar negari yang ber senior di Indonesia, jadi walaupun kalau tinggal di luar negeri, tetapi beri Indonesia, berarti aku yang tinggal di Indonesia harusnya mencinta dan selamanya di Indonesia. Pada periode Januari sampai April 2020, nilai ekspor olahan makanan Indonesia meningkat 7,9% produk herbal Indonesia juga menyerbu pasar dunia untuk mendukung perekonomian negeri kita dianjurkan memakai produk karya anak bangsa pemerintah juga sudah mempermudah penerbitan izin edar untuk para pelaku UMKM semoga kedepannya semakin banyak produk Indonesia menembus pasar internasional selamat menikmati